Bingung kok bisa kamu bisa terpilih? Saya bilang ya nggak tau lah, it's all by the grace of God. Nah itu, karena saya terpilih juga, saya dipanggil juga karena Tuhan, saya terpilih juga karena Tuhan. Rahayu Saraswati menjadi salah satu kader Gerindra yang mencuat dijagokan untuk maju pilkada DKI Jakarta 2024. Walaupun, nama Rahayu muncul dari usulan organisasi sayap Gerindra yang diketuanya sendiri, Tunas Indonesia Raya, tidak. Rahayu Saraswati adalah putri dari pengusaha yang juga adik dari Prabowo Subianto, Hashim Joyohadikusumo. Sehingga kepada Prabowo, ia kerap memanggil pamannya tersebut dengan sapaan Pak Debowo. Wanita kelahiran 27 Januari 1986 itu telah menikah dengan Harwendro Aditya Dewanto dan dikaruniai dua buah hati. Sebelum terjun ke dunia politik, Rahayu Saraswati sempat meniti karir di dunia keartisan. Ia pernah menjadi host serta bermain di beberapa film, seperti Merah Putih, Merah Putih 2, Darah Garuda, Dandan Merah Putih 3, Hati Merdeka. Rahayu terjun ke dunia politik pada 2013 dan menjadi caleg Gerindra setahun kemudian. Maju di Dapil Jawa Tengah 4 meliputi wilayah Sragen, Karanganyar dan Wonogiri, wanita yang karib di Sapa Sara itu sukses melenggang kesenayan. Mencoba peruntungan kedua kalinya, Sara gagal pada Pilek 2019. Dari Pilek, Sara diutus untuk bertarung di Pilkada Tangerang Selatan, Tangsel, pada 2020. Sara menjadi wakil dari calon wali kota Muhammad. Muhammad Rahayu diusung Koalisi Gemuk Berisi PDIP, Partai Gerindra, PSI, PSI, dan Hanura. Selain itu, ada juga dukungan dari Nasdem, Perindo, Garuda, dan Berkarya, dengan akumulasi kursi di DPRD kota Tangsel mencapai 23 kursi. Dengan bayang-bayang keluarga Prabowo, nyatanya Muhammad Rahayu kalah dari pasagan Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan yang hanya diusung Partai Tunggal, Golkar. Kini, Rahayu maju ke gelanggang Pilek 2024 dari Dapil Jakarta III. Rahayu mendapatkan suara sebanyak 9.951, tertinggi di antara caleg Gerindra yang lain. Walaupun demikian, kans untuk lolos kesenayan masih harus melihat hasil akhir penghitungan. Angka tersebut berdasarkan real count KPU per pukul 21 WIB, Rabu, 28 Februari 2024, dengan data penghitungan masuk 50,83 persen atau 6.155 dari 12.110. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!